Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merlis dapat kembali menemani anda dalam sebuah program Talksia Inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Hari ini tanggal 24 Maret diperingati sebagai hari tuberculosis atau TBC atau TB gitu ya di seluruh dunia. Adanya hari peringatan tuberculosis atau TB ini sendiri sebagai momen untuk menjadi apa ya? Wadah untuk memberikan kesadaran yang lebih gitu ya people awareness terkait penyakit yang satu ini. Karena banyak akhirnya stigma di masyarakat menganggap bahwa orang yang mengalami TB atau tuberculosis ini identik dengan satu penyakit tertentu. Padahal setiap orang berpotensi besar dan memiliki faktor risiko mengalami tuberculosis. Nah kalau menurut data dari WHO sendiri, di tahun 2020 kemarin selain kita ngomongin COVID-19 gitu ya, ternyata jumlah orang yang mengalami TB itu hampir 1,5 juta orang gitu di seluruh dunia. Dan kalau kita ngomongin TB ini merupakan penyakit paling mematikan nomor 13 seluruh dunia. Tapi kalau dari yang penyakit menular gitu ya itu nomor 2. Jadi memang kita harus waspada terhadap penyakit tuberculosis ini. Makanya hari ini kita akan membahas seputar penyakit tuberculosis bagaimana sih cara mengatasinya, apa yang harus dilakukan kalau sudah mengalami penyakit ini. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas lebih dahulu mitos fakta. Ah bukan mitos fakta, fun fact gitu ya, mengatasi batuk berdahak karena tuberculosis ini erat kaitannya dengan batuk ya. Jadi kalau orang ada batuk-batuk kayak kamu TB ya, kamu TB sih ya. Nah nanti akan kita bahas ya. Kita lihat yang pertama, minum air putih. Nah ini juga menjadi sangat penting ya. Jadi gini, batuk berdahak itu kan berarti kayak ada dahak atau lendir di tenggorokan kita. Seperti itu ya. Kadangkala kita tuh kayak perlu effort yang sangat luar biasa sampai kayak uhu, uhu, uhu gitu ya. Hanya untuk mengupayakan gitu ya, mengusahakan supaya si dahak atau lendir yang ada di tenggorokan kita itu keluar. Karena kan posisinya di sini ya. Ini kan apa ya, saluran sistem pencernaan kita dan pernapasan kita ada di sini. Jadi kadang-kadang kita agak ketika mencoba mengeluarkan bahkan tidak jarang gitu ya. Orang yang berusaha keras gitu ya. Satu capek, kedua sakit, ketiga berpotensi bisa kayak mual dan airnya bisa berujung muntah. Hanya gara-gara mau mengeluarkan dahak atau lendirnya. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan meminum air putih seperti itu ya. Mungkin air putihnya yang agak hangat juga sehingga bisa meredakan, tenggorokan gitu ya. Lendir-lendirnya juga bisa sedikit demi sedikit terangkat karena ada cairan. Dan pastinya terhidrasi dengan baik yang bisa membuat sistem imun tubuh kita menjadi lebih baik. Dan akhirnya sistem imun tubuh juga membantu dahak atau lendirnya untuk keluar gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Mandi air hangat, nah ini sering banget ya. Identik itu kalau orang batuk itu orang pilak, orang flu, orang masuk angin gitu ya. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mandi air hangat. Satu, satu mungkin kalau dipikir mandi air hangat itu yang pertama, coba deh Anda rasain kalau Anda gitu ya mandi, pas lagi badan nggak enak, mandi antara air biasa, bukan air dingin ya, maksudnya air biasa sama air hangat gitu. Pasti ada beda ya, kalau air dingin itu ya ya biasa aja gitu. Tapi kalau air hangat, kita akan ngerasa kayak ada feeling stressnya itu keluar gitu ya. Jadi kayak bisa lebih calming, bisa lebih relaxing. Nah, ketika ada hal seperti itu atau kondisi seperti itu secara otomatis kan, kayak sensor kita ngirim perintah ke otak bahwa oke badan kita itu relax gitu ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ketika orang lagi pilak atau batuk, kayak ada nggak mampet lagi atau kalau batuk itu ada upayanya itu lebih enak untuk mengeluarkan dahak atau lendirnya itu sendiri. Jadi memang selain itu juga ketika kita mandi, itu kan pasti kayak di lantai itu atau kalau mungkin kamar mandi Anda tertutup gitu ya, karena mungkin ada juga kamar mandi yang terbuka outdoor gitu ya. Tapi kalau kamar mandi yang tertutup, kalau kita lagi mandi air hangat gitu ya, itu kalau ada cermin, pasti cerminnya apa? Berembun nggak? Nah, itu menandakan bahwa ada uap tuh gitu ya, uap dari airnya maupun dari lantainya ini sendiri. Nah, uap inilah yang membantu untuk proses lebih enakan lagi tuh, dahaknya biar lebih cepat keluar seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Hirup uap air panas. Kalau airnya mandi air hangat tidak terlalu begitu membantu, karena mungkin uapnya tersebar kemana-mana, Anda boleh cobain yang satu ini ya. Ini kalau seperti digambar, ini bukan malu-malu kucing ya gitu ya. Ini lagi di bawahnya ada wadah kayak baskom atau bowl gitu ya, mangkok. Kasih air panas ya, air panasnya jangan mendidih juga ya. Masih air-air panas, terus kemudian kita taruh muka kita di atasnya, terus kayak tutupin pakai anduk gitu. Nah, jangan terlalu full juga ya, takutnya panas gitu. Tapi kalau udah kerasa kayak, Anda hirup deh kayak. Itu pasti agak enakan gitu ya. Jadi kayak batuk, dahak, atau lendirnya itu bisa cepat keluar. Tapi hati-hati juga kalau misal kayak muka Anda udah mulai kayak kebakar gitu ya. Udah kayak rasa panas banget ya, dibuka dulu. Nanti dilanjutin lagi sampai bener-bener ngerasa lebih enakan. Pokoknya yang bikin kita nyaman dan akhirnya tenggorakan kita juga nyaman, dahaknya bisa cepat keluar gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya adalah minum air madu. Madu itu madu yang alami ya, karena sorry to say sekarang banyak banget madu yang ya seperti itulah ya. Yang oplosan lah, yang racikan dan lain sebagainya gitu ya. Karena kadang-kadang yang, oh yang ini kalau madu asli itu katanya gak disemuti dan lain sebagainya lah. Nanti ada bisa cari sendiri madu yang alami seperti apa. Tapi intinya yang madu ini memiliki kandungan antivirus dan juga antibakteri. So kalau kita ngomongin dahak, lendir, itu kan kayak berkumpulnya bakteri, virus dan lain sebagainya ya. Karena kita tahu hidung dan mulut kita ini kan sebagai pintu gerbang dari makanan untuk kesehatan dan penyakit yang bisa nempelin tuh bakteri, virus dan lain sebagainya. Nah ketika kita minum madu, at least kayak 30 menit deh sebelum kita tidur malam gitu ya. 30 menit sebelum tidur kita coba minum, insya Allah tuh bakteri, virus dan lain sebagainya bisa luruh. Jadi dahak dan lendirnya pun juga bisa luruh gitu ya. Oke kita lihat yang terakhir pemirsa. Berkumur air garam, ini menjadi lumayan efektif juga ya gitu ya. Kalau kita ngomongin berkumur air garam, karena bisa meredakan dari dahak atau lendir itu sendiri. Karena ya mengurangi iritasi juga, seperti itu ya. Kalau kemarin mungkin kita pandemi nyuci-nyuci hidung dengan air garam atau NHCL, sekarang bisa dicoba untuk dahak itu sendiri. Oke itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi batuk berdahak dan kami akan membahasnya saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar tuberculosis. Tapi sebelum bahasnya, kita kan tahu ya tuberculosis itu identik dengan orang yang batuk-batuk. Nah kita akan membahas tentang lebih dahulu, gimana caranya mengatasi batuk berdahak yang akan membahas hal ini. Sudah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Amir Lutfi, SPP, dokter spesialis paru dari rumah sakit Hermina Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Puasa ya dok? Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Oke dok, kita akan membahas batuk berdahak dulu ya. Ini kan kalau ngomongin TB, ini memang salah satu yang paling dilihat orang kan batuknya. Tapi kita ngomong batuk secara umur dulu deh, itu batuk berdahak. Untuk mengatasinya itu dengan minum air putih. Seberapa dahsyat atau seberapa efektif minum atau mengonsumsi air putih dengan mengatasi batuk berdahak sih dok? Oke, sebelum kita mulai ke situ, saya sedikit jelaskan sebenarnya batuk itu normal gak sih sebenarnya ada? Oke. Batuk itu adalah mekanisme tubuh kita yang normal untuk mengeluarkan seputum atau dahak yang ada di seron penafasan kita. Nah, jadi dengan batuk sebenarnya membantu kita untuk lebih mudah mengeluarkan dahak. Kalau gak ada batuk malah lebih berbahaya lagi karena kita akan semakin parah itu proses infeksinya. Hubungannya dengan tadi minum air putih ya, atau istilah buat saya sih bukan air putih ya, air putih konotasi ke susu. Karena literally putih ya. Putih gitu kan, jadi buat saya sih mungkin lebih tepatnya air bening. Air bening ya. Air bening, kan dia tidak berwarna. Nah, jadi gunanya air bening adalah di situ berguna untuk sebenarnya untuk mengencarkan dahak memang. Memang betul dapat membantu mengeluarkan dahak ya dengan cara itu tadi. Air bening, dia akan membantu lebih mengencarkan dahak yang ada di seron penafasan kita yang bagian atas terutama. Karena seron penafasan kita yang bagi dua, seron penafasan bagian atas, seron penafasan bagian bawah. Dengan minum air bening ya, dia akan lebih memudahkan mengencarkan dahak terutama yang ada di seron penafasan bagian atas. Betul sekali memang. Oke, nah sekarang air beningnya ini, jadi istilahnya diganti ya, sekarang terminologinya jadi istilahnya air bening gitu. Air beningnya itu sendiri harus yang anget kah? Atau yang biasa aja pun nggak apa-apa? Atau gimana? Atau yang suhu ruang gitu? Oke, sebenarnya kalau bisa aja sih, paling baik memang air hangat. Karena mungkin tadi di awal sudah ada beberapa poin ya yang membahas tentang air hangat. Karena air hangat sendiri itu, dia akan sama gunanya untuk mengencarkan dahak yang ada di seron penafasan. Berbeda dengan air yang air biasa istilahnya, air dingin. Lebih efektif dengan air hangat memang. Air hangat ya, oke ya. Jadi pemeriksa kalau Anda lagi batuk-batuk gitu ya, sebenarnya mekanisme tubuh ya dok ya itu merespon. Tapi memang kalau mau diatasi ya dengan salah satunya minum air hangat. Meskipun reaksi tubuh tetap harus juga diatasi ya. Karena memang itu normal terjadi, bukan batuk yang kode-kodean ya dok ya. Itu dia. Jadi kadang-kadang memang takut dengan batuk gitu kan. Nah batuk yang diatasi sekarang dengan TB rata-rata. Apalagi kemarin, COVID. Iya. Nah itu apalagi itu. Jadi TB tersingkirkan oleh COVID kemarin. Padahal mungkin bisa aja bukan COVID, bisa jadi TB ya. Betul sekali, bisa jadi itu TB batuknya. Padahal tapi kayak kemarin itu COVID itu lebih seribu kali lebih menyeramkan daripada TB gitu ya dok ya. Kayak orang udah TB nanti deh, itu COVID dulu gitu ya. Iya itu COVID dulu, padahal belum tentu dia juga COVID. Betul sekali ya. Oke kita lanjut yang kedua. Setelah mengonsumsi air bening, selanjutnya adalah mandi air hangat. Efeknya apa sih? Kalau mandi air hangat kan kayak calming gitu ya. Bikin badan jadi relax gitu. Gimana tuh? Oke dengan air hangat, kita mandi air hangat nih. Jadi saat kita mandi yang ada kan uap, uap hangatnya. Nah uap hangat itu akan terhirup oleh kita nih. Betul. Dengan uap hangat itu ya dia kan sifatnya lembab. Betul. Nah akhirnya apa? Dia akan melembabkan saluran nafas bagian atas, kemudian juga akan melembabkan saluran nafas bagian bawah. Sehingga apalagi-lagi dahaknya akan lebih mudah dikeluarkan. Jadi saat kita batuk gitu kan, atau kita ngedehemin aja deh misalnya gitu kan, itu bisa lebih gampang mengeluarkan. Jadi betul, memang betul sekali. Kalau dengan mandi air hangat banyak membantu, terutama orang-orang dengan keluhan pilek misalnya. Dia akan lebih mudah mengeluarkan lendirnya gitu setelah mandi. Mungkin jatuhnya akan lebih jadi sering-sering bersin misalnya. Terus bersin juga respon dari tubuh kita sebenarnya untuk mengeluarkan. Terutama yang ada di hidung. Tapi kalau respon tubuh yang dari saluran nafasan ya berupa batuk. Hari kita akan lebih mudah, nggak perlu batuk. Kadang-kadang hanya ngedehemin aja, itu bisa keluar. Apalagi dahak yang kental-kental, itu kan biasanya, nah itu lebih mudah dikeluarkan. Iya, dahak yang kental itu lebih enak. Iya, karena dengan udara yang lembab itu tadi ya, dari efek uapnya yang lembab, dia akan melembabkan saluran nafasan kita. Mulai dari saluran nafas bagian atas, saluran nafas bagian bawah. Oke ya, manfaat dari mandi air hangat ya. Itu dia. Oke, selanjutnya setelah mandi air hangat, nah hirup uap dari air panas yang bukan panas-panas mangga juga. Nah, itu. Yang kita sedang-sedang lah, yang mendidih kayak, oh gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, ditupin pakai anduk gitu. Itu efeknya juga kayak sebelas-dua belas sama kayak mandi ya? Sama dengan mandi, cuma lebih spesifik ya. Iya, lebih menuju ke organ hidung dan mulut gitu ya. Lebih menuju ke organ hidung dan mulut akhirnya. Dan nggak semua badan kita akan kena. Ini banyak banget dikerjakan pada waktu kemarin COVID. Iya, iya, iya. Banyak yang pakai macam-macam tuh. Ada kain putih lah. Pakai inilah. Sampai ada yang langsung ke mulut. Itu dia. Jadi sebenarnya cukup dengan air hangat aja. Kita tutup ya, kita hirup udaranya. Nah, itu juga responnya akan melembabkan sama dengan kita dengan mandi. Cuma mandi mungkin efek relaxnya akan lebih dapat. Yang dijelaskan tadi kan, apa namanya, stimulus-stimulus di rangsangan, di saraf-saraf. Kita juga akan lebih kena dengan air mandi, air hangat. Yang harus dicara terlalu bukan air panas ya. Mungkin air hangat-hangat kuku, ya kan. Ya mungkin bisa dengan temperatur, ya kan. Bisa kita cek berapa sih, sudah cukup nggak sih. Nah, biar nggak kita yang ada merah muka kita setelah itu kan. Batuk hilang, dahak menghilang, tambah. Kedotor kulit nanti ya. Melepuh ya. Oke, awalnya sih mau mengatasi kayak kemarin di pandemi. Mungkin aku anosmia nih gitu, pakai minyak kayu putih ya biar ada uapnya tapi nggak kecium-cium juga. Bukannya kecium, mulut mukanya jadi iritasi ya. Oke dong, kita lanjut selanjutnya. Madu nih, madu. Madu itu gimana? Maksudnya efek, kan kita tahu ya madu itu salah satu cairan, liquid yang baik lah untuk kesehatan ya. Katanya mengadung antivirus, antibakteri. Nah, kalau untuk urusannya dengan dahak sendiri gimana? Oke, di madu sendiri banyak kandungannya sebenarnya. Di antaranya, dalam penelitian ada namanya dextrometropan. Di madu itu ada kandungan-kandungan seperti itu. Yang gunanya adalah untuk meningankan batuk. Terutama batuk-batuknya yang bersifatnya kering. Oh. Jadi, memang betul dengan mengkonsumsi madu. Yang kita dapat nggak cuma untuk batuknya ya. Tapi, komponen yang lain di madu sendiri membantu proses, membantu mencegah infeksi yang lebih lanjut. Jadi, mungkin bisa kita anggap sebagai pertolongan pertama. Sebelum kita datang ke dokter, misalnya baru batuk 2-3 hari, ngerasa tidak nyaman. Mungkin bolehlah kita tambahkan, selain ada vitamin misalnya kan, boleh kita tambahkan madu. Tapi kan mungkin, mungkin-mungkin ya dok, kayak ini. Kan pikiran orang itu, madu itu kan meskipun liquid, tapi kan dia lumayan agak kental dan agak, let's say, ya kayak agak lengket ya. Jadi, kalau orang pikiran, kalau diminum, tenggorokan jadi lengket, bukan tambah gatel, bikin batuk dok. Enggak ya? Mungkin yang bikin batuk biasa itu tadi, oplosan yang tadi itu ya. Oplosan, oplosan ya. Mungkin lebih banyak kadar gulanya nih, guda tambahannya, yang bisa merangsang menjadi, udah kita lebih kental akhirnya. Semakin sulit lah kita keluarinnya. Nah, setelah minum badu kan sebaiknya juga nggak cuma minum badu, selesai. Kita harus minum air bening lagi. Air bening lagi. Nambah lagi kan, apa namanya, kerjanya ya. Kerjanya, air beningnya juga membantu, melembabkan, ya kan, mengincerkan dahak, ditambah dengan si madunya. Tapi mungkin ini satu pertanyaan lagi, sebelum kita bahas yang poin terakhir. Sering juga kalau orang batuk itu kayak kecap dikasih air jeruk, jeruk nipis, itu wek nggak sih dong? Itu kayak nggak tahu, ini tambahan ya, mitos fakta nih, nyelip satu nih. Mungkin waks aja ya, penelitiannya juga nggak ada. Mungkin kalau dari jeruk nipisnya ya, mungkin oke, disitu kan banyak mengandung vitamin C, yang dibutuhkan juga kita, apabila ada proses infeksi disitu kan, mungkin bisa aja. Dari jeruk nipisnya? Tapi kalau apa, kecapnya ya, kayaknya belum, saya belum baca juga deh, apabila kecap asin kan. Waduh kecap asin, gitu ya. Mungkin kecapnya karena liquidnya itu bentuknya 11-12 sama madu kali ya, jadi orang berpikirnya seperti itu. Dibirip-miripkan dengan madu ya. Dengan madu, oke ya. Oke, yang terakhir, kumur dengan air garam, nah gimana? Oke, air garam sendiri itu kan banyak mengandung elektrolit. Tubuh kita memang membutuhkan elektrolit. Nah, apalagi orang-orang dengan batuk yang lumayan lama, disertai dengan proses peradangan, biasanya sudah terjadi proses peradangan, mungkin akan terjadi infeksi. Akhirnya kita kan akan dehidrasi itu. Nah, dengan mengkonsumsi air yang mengandung elektrolit, ya tubuh kita akan terhidrasi. Nah, bila tubuh kita sudah terhidrasi, otomatis tubuh kita akan lebih kuat lagi untuk melawan proses infeksi tadi. Nah, makanya kalau kita lihat pasien-pasien yang dirawat dengan batuk, pasti kita mendapatkan cairan infus juga, Kak. Oke, air garam itu kan untuk yang konvensional, tapi air garam itu sama dengan yang NHL itu nggak sih, Dok? Ya, hampir sama, ya. Cuma memang kandungannya berbeda ya, sedikit berbeda dengan cairan infus yang normal kita masukkan. Sedangkan air garam kan nggak bisa kita jadikan air infus, karena komponennya juga berbeda. Beda ya. Nanti keasinan lagi ya, malah hipertensi nanti, gitu ya. Oke, dok. Thank you, ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang tuberculosis di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-29032-644 atau DM Instagram kami di at the AFM. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar tuberculosis. Sebenarnya bisa sembuh atau nggak sih orang yang mengalami tuberculosis? Karena kadang-kadang kita berpikir, oke, once seseorang itu didiagnose dengan tuberculosis atau TB, orang pasti akan tendensinya, oke, pasrah, redok, seumur hidup dengan TB. Padahal katanya bisa sembuh. Nah, kondisi seperti apa yang bisa sembuh dan tidak bisa sembuh, ini yang mau kita bahas hari ini dalam rekam-rekam itu juga hari tuberculosis di dunia 24 Maret ya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-29032-644 atau DM Instagram kami di at the AFM. Kita masih bersama dengan Dr. Amir Lutfi, SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Oke, dok, tuberculosis, TBC yang sering kita dengar, TB, itu kondisi penyakit yang seperti apa sih, dok? Oke, TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang harus disingkirkan saat ini di masyarakat, ada paradigma bahwa TB itu penyakit keturunan. Nah, itu dia. Betul-betul. TB penyakit karena guna-guna. Nah, itu masih banyak tuh. Kiriman gitu. Kiriman, masih banyak. Dan saya masih, di Bekasi terutama, masih dapat yang... Oh, di Bekasi masih ya? Iya, masih ada. Dok, pertanyaan yang seperti itu deh. Sebenarnya salah paradigma yang seperti itu, harus kita luruskan. Kenapa dibilang penyakit keturunan? Karena biasanya orang yang batuk di dalam keluarga, apalagi sebelum pandemi, itu nggak ada yang pernah pakai masker. Kemudian, sekaat batuk, dia tutup tangan pun. Abis tutup tangan, dia mencelak-mencelak tangannya kemana-mana. Iya, betul. Iya kan? Dia tidak cuci tangan lagi. Betul. Di keluarga ada yang batuk, dia batuk buang dahak sembarangan. Tidak disiram lagi dengan air mengalir. Akhirnya, muter di sekitar rumah situ. Orang rumah pertama yang kena bapaknya misalnya, entah satu tahun kemudian ibunya, enam bulan kemudian anaknya, cucunya. Akhirnya lingkupnya muter di situ. Akhirnya timbullah paradigma penyakit keturunan. Guna-guna lain lagi itu mungkin yang punya fikirannya bermacam-macam. Intinya adalah penyakit tuberculosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis. Oke, jadi kalau orang bilang genetik keturunan dan lain sebagainya, itu bukan ya. Karena lebih kepada habit yang ada di keluarga itu sehingga akhirnya bukan turunan tapi menular. Menular. Karena ini infeksi, jadi sifatnya menular gitu ya, infeksius gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau orang ngomongin tuberculosis itu identiknya dengan organ paru gitu, organ paru-paru. Nah sebenarnya hubungannya seperti apa antara tuberculosis itu tibi ini sendiri dengan organ paru dok? Oke, sebenarnya ya hubungannya tibi itu ditularkan dari droplet. Dari percikan dahak orang yang menderita tibi dan terhidup oleh kita. Akhirnya cikuman tibi akan masuk tuh. Malah seorang penapasan kita masuk ke dalam paru-paru. Akhirnya dia akan hidup di situ, berkembang biak di situ, sampai akhirnya menimbulkan gejala. Itulah kenapa dibilang tibinya lebih identik dengan tibi paru. Dari situlah si tibi bisa berpindah setelah melalui masa inkubasinya kan, sampai akhirnya dia benar-benar jumlah bakterinya banyak. Paru tidak bisa menampung misalnya, akhirnya dia akan berpindah ke organ lain. Organ lain selain paru banyak. Kelenjar kita bening. Mungkin akan orang mengiranya, apa ya istilahnya kalau orang zaman dulu yang suka dikasih belau. Gondok. Gondok gitu kan, atau kasih belau dulu kan. Dapat juga di Bekasi kadang-kadang datang pakai belauan di sini. Oh masih ada ya di Bekasi yang pakai belau ya. Kemudian bisa lari ke otak, kita sebut namanya meningitis tibi. Bisa menjalar atau berpindah ke tulang belakang, kita sebut dengan spondiditis tibi. Dan jangan heran juga ya, mata pun bisa terkena infeksi tibi. Biasanya dokter ahli mata dia akan melihat dari pemeriksaannya, oh ini ada gambaran khas dari tuberkulosis di mata. Organ kandungan ibu-ibu, wanita, itu juga bisa terkena. Sistem reproduksinya? Iya, sistem reproduksinya bisa. Di ovariumnya juga bisa kena. Di bagian lainnya seperti selpingnya, selping tibi, itu juga ada. Dan sudah banyak kasus juga yang kita tangani. Berarti itu kayak apa ya, sel kanker dia nyebar kemana-mana gitu ya dokter? Iya, dia akan mencari organ-organ tubuh kita yang melemah. Kadang-kadang tibi yang di luar paru itu kita sebut dengan tibi ekstra paru. Dan biasanya gambaran fotonya normal, foto rong sentorak biasanya normal. Orang gak akan mengira itu tibi. Dan banyak banget orang yang akhirnya menyangkal, saya bukan tibi dok. Nah, akhirnya dibutuhkan beberapa pemeriksaan lagi untuk meyakinkan. Ini benar tibi. Berarti memang gak bisa satu ya, pemeriksaannya harus ada lanjutkan. Karena di USG dan lain sebagainya gak kelihatan ya. Dari hasil foto rong senten rata-rata yang tibi ekstra paru. Oke, itu tibi ekstra paru. Tapi kalau untuk yang tibi paru sendiri ketika dia rong senten, USG dan lain sebagainya itu bisa kelihat gak sih? Bisa, ternyata ada gambaran khasnya untuk tibi paru. Ada putih-putihnya gitu. Iya, istilah kita infiltrat. Nah, istilah kita infiltrat. Dan biasanya letaknya bisa di bagian atas paru-paru, bisa hanya di paru sebelah kanan atau sebelah kirinya saja misalnya. Atau ada di bagian tengah, atau bisa di bawah bagian dari paru. Dan kita sebut namanya infiltrat. Nah, orang yang pernah terinfeksi tibi pun, kadang-kadang infiltratnya itu tidak 100% hilang. Jadi akan menimbulkan kerusakan di situ. Istilah teman-teman radiologi, fibroinfiltrat. Jadi ada tiga komponen orang-orang yang pernah terinfeksi tibi. Ada ektasis, kalsifikasi, dan fibrosis. Nah, gambaran seperti itu biasanya akan terlihat dari pencitraan radiologi. Oh, berarti setelah tibinya recovered pun selesai, itu ada juga kondisi yang parunya masih infiltratnya, masih ketinggalan. Ya, jadi itu suatu kerusakan yang sifatnya permanen di paru-paru kita. Jadi nggak akan bisa kembali recovered seperti semula dong? Kalau lesinya minimal, lesinya tidak luas, lesinya tidak banyak merusak, hasilnya biasanya sih bagus. Banyak yang bagus juga. Normal kembali, gitu. Bacaan radiologi fotorong senormal, gitu. Jadi tidak ada gambaran sisa. Banyak juga, dan biasanya berhasil seperti itu dengan penanganannya yang cepat. Sudah mulai ada keluhan segera diobati, tidak menunggu berlama-lama. Oke, penanganan tepat dan cepat, dan ada kaitannya dengan disiplin nggak ya? Karena tibi ini kan kaitannya dengan disiplin ya kalau nggak salah ya? Biasanya orang-orang kita akan menganggap peningan batuk. Nah, itu dia. Apalagi ini teman-teman perokok. Nah. Perokok tuh. Ya kan? Pasti dibilangnya batuknya dehem-dehemnya, batuknya karena rokok nih. Nah. Nah, nanti kita bahasin ya dehem-dehem selanjutnya nih ya. Batuknya yang khas menuju tibi ini seperti apa batuknya antara beda yang non-perokok dan perokok gitu ya. Di sekuat selanjutnya ya dehem. Oke, Bersa kalau Anda punya pertanyaan seputar teman-teman kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-644. Atau DM Instagram media di atdaevamil. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini terkait penyakit tibi atau tuberculosis. Sebenarnya orang yang atau penderita dari tibi ini sendiri bisa sembuh atau enggak. Ini mungkin pertanyaan dari banyak orang ya. Makanya jangan skip episode kali ini karena kita akan menemukan jawabannya. Nanti ya di akhir episode kali ini ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar teman-teman kita hari ini, boleh di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di atdaevamil. Kita masih bersama dengan Dr. Amir Lutfi, SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Oke, dok, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ngomongin sebelum tadi ya, ngomongin batuknya gitu ya. Batuk yang khasnya seperti apa. Sebenarnya bakterinya ini sendiri, bakteri yang apa sih? Maksudnya kan tadi nyebarannya lewat droplet gitu ya. Bakterinya ini emang dia ada di satu entah barang atau di udara atau apa sehingga airnya bisa menyebabkan tibi. Oke. Si kuman tibi itu adanya di udara. Si kuman tibi dia akan bisa hidup 1-2 jam di udara luar. Tanpa inang tuh? Ya, dia akan hidup di situ, dia akan berterbang-terbangan ya, sampai akhirnya dia mati. Nah, kuman tibi sebenarnya juga mudah dimatikan ya, apabila dia terkena sinar matahari secara langsung ya, dia cepat, dia akan mati. Tidak menunggu 1 jam itu? Ya, bisa 1 jam sekitar 1 jam atau 2 jam dia akan mati, kena sinar matahari langsung. Tapi kalau dia, kita batuk nih di ruang yang lembab misalnya, tanpa sirkulasi yang baik misalnya, ya. Dia bisa bertahan lama di situ, bisa berhari-hari, barahan bisa berbulan-bulan. Apalagi kalau memang ruangan dengan sirkulasi yang benar-benar gak bagus, gak ada sirkulasinya gitu. Jadi, kenapa saat ini mungkin banyak ya, pegawai kantoran istilahnya deh. Udah korporat. Yang datang klinisnya gak, klinis tibi. Mungkin dulu klinisnya tibi, wah kurus-kurus, ceking-ceking. Iya, gitu. Nah, sekarang udah. Oh enggak? Udah gak harus ceking-ceking, kurus-kurus. Oh gitu? Orang yang badannya gemuk, kelihatannya seger, sehat, tapi batuknya memang klinis keluhan tibinya ada. Oh tibi. Dan yang kemungkinan besar itu tadi. Entah dari sirkulasi di tempat kerjanya biasanya, atau di pabrik misalnya. Setiap kita tanya pasti ada satu dua temannya yang batuk. Dan kita gak tahu batuknya kan karena apa. Nah, ini. Ini yang menjadi menarik adalah batuknya karena apa dan seperti apa. Nah, sekarang kita bahas batuk tibi. Ada trademarknya ya gitu, batuk tibi gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita agak, ya kayak COVID-19 kemarin juga kan batuk juga salah satunya gitu ya dok ya. Dan kita kadang agak susah nyaru gitu ya, bahasa Jerman itu nyaru sih gitu ya. Bias gitu ya. Kayak antara batuk yang biasa dengan batuk tibi gitu. Itu ada bedanya kan? Yang spesifik gitu. Rasanya tibi adalah batuk ya, lebih dari dua minggu ya. Frekuensinya sering. Biasanya disertai dengan dahak yang kental. Bisa juga dahaknya berwarna kuning ya. Bisa juga dahaknya berwarna hijau. Kadang warnanya kayak abu-abu. Nah, jadi paling kita hanya bisa membedakan di situ. Dari lamanya batuk dengan frekuensinya. Kalau kita bandingkan dengan batuk dengan alergi misalnya, pasti ada pemicunya. Kita terpapar debu misalnya, batuk, kacim-acim, terpasang asap rokok. Apalagi langsung batuk-batuk. Atau kalau prokok misalnya keselak sama asapnya sendiri. Nah, ya kan? Nah, akhirnya keseringan itu. Dianggapnya keselak asap sendiri nih pada prokok. Akhirnya nggak segera diobati. Padahal batuknya sudah berlangsung cukup lama. Tibi gitu ya. Jadi harus curiga. Batuk lebih dari dua minggu minimal kita di situ. Oke dok, sebelum kita lanjut, nanti kita lanjutin lagi. Ini ada penelpon, kita sampaikan dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dengan si Hite, Pak Raden. Dengan Pak Sihite. Di mana? Ya, saya di Pamulang. Oh, di Pamulang, Tangerang Selatan ya. Silahkan Pak Sihite. Mau tanya apa ke dokter? Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Yang mau saya tanya, ada dua. Karena anak saya ada dua. Yang masing-masing, satu batita. Batita ini kan rentan sama batuk atau pilet. Kalau misalnya yang batita ini, seberapa lama kita bisa toleransi batuknya supaya kita bisa perujuk ke dokter? Maksudnya gini, kan nggak selalu orang tua, begitu orang batuk satu hari langsung ke bawah. Terus kita lihat di jalannya. Tadi juga kita kadang-kadang, pengalaman sebelumnya, oh, di kali ini aja sembuh. Tapi seberapa lama sih kita harus segera rujuk ke dokter atau ke kesehatan kalau di jalannya tidak berkurang. Kemudian yang kedua, anak saya yang pertama dulu kena TB, tuberkulosis. TB paru ya, Pak? Iya, TB paru, betul. Tapi dulu disebutnya flag, saya juga nggak begitu ngerti ya. Kenapa disana dulu di Jepang, dibilang flag. Ternyata setelah saya baca-baca, itu sebenarnya juga golongan dari tuberkulosis. Itu juga ketahuannya setelah kami ke Jakarta, di tes, mamantuk tes, rupanya dia tuberkulosis. terus dikasih obat yang katanya harus dikonsumsi setiap hari rutin selama sebulan. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana supaya kita tahu itu golongan TBC. Kenapa harus disuntik untuk tes untuk anak-anak ya? Karena saya lihat dia sakit sekali itu kan masuk ke bawah kulit kan? Di bawah kulit untuk mengetahui dia TB atau buka. kemudian yang kedua, oke lah mungkin nanti katanya setelah ini di akhir ya, itu memang apakah bisa sembuh? Karena anak saya itu tertulat dari mamanya. Ya, itu saja dari saya dokter. Oke, tapi sorry Pak, si kondisi mamanya gimana? Kondisi mamanya prostitusi dirawat di rumah sakit. Kemudian tadi tertibu. Kondisinya waktu itu kan sekarang sih sudah temuh. Walaupun dia suka batuk berulang ya, saya gimana ya? Jadi agak worry juga ya? Seperti kata dokter tadi, orang tuh kadang-kadang batuk gak mau periksa gitu. Cuman kan kita sakit kepala juga kalau udah mulang untuk periksa-periksa. Karena kadang-kadang cuma kupusku semang sekarang kan udah sembuh. Cuman batuk berulang padahal sudah diingatkan dokter, bu kalau batuk ditutup bu. Kasian anaknya. Tapi ya kadang-kadang periklaku orang tua atau ya saya bilang sih, kita kadang-kadang gak peduli gitu kan. Kasian anak-anak gitu. Hanya itu aja sih dokter. Oke. Kondisinya sih seperti saya bilang, batuk itu sekarang banyak. Bahkan kita tinggal di perumahan ya, ada pekerja, kadang-kadang batuk, barangan. Cuman kita gak mungkin ingatkan mereka kan. Iya betul. Oke dokter sebelum dijawab, ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Baik Pak Siti, kita akan coba jawab. Terima kasih kembali Pak Siti. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah ya, yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Siti. Kita jawab satu-satu nih Pak. Eh dok lagi Pak lagi jawabnya. Oke. Yang pertama yang Mbak Tita. Toleransi batuk pada anak Mbak Tita, karena mungkin takut masa inkubasinya, takutnya itu batuk biasa, selek apa alergi, atau dia tibi, karena mungkin agak worry juga nih Pak Siti, karena kakaknya dulu pernah tibi, gara-gara ketularan dari mamanya. Dan mamanya pun kadang-kadang suka batuk berulang gitu dok. Bagaimana? Oke. Jadi toleransinya sebenarnya kalau ada keluhan batuk, mungkin bisa kita evaluasi dalam 5 atau 7 hari. Setelah mungkin bisa obat-obat yang mudah didapatkan ya, di apotek-apotek tanpa resep. Bila satu buah tol sudah tidak sembuh, apaliganya disertai dengan klinis atau gejala lain, seperti sudah mulai ada demam, seperti sudah mulai ada perubahan warna dahak, dari putih, kuning, hijau. Kadang itu belum tentu juga tibi. Kadang ada istilahnya penumunia. Atau radang paru-paru misalnya istilah awamnya. Itu juga harus kita evaluasi. Jadi butuh pemeriksaan penunjang. Jadi kalau dengan keluhan seperti tadi, dengan diobati, dengan obat, tidak sembuh juga, jangan tunggu sampai 2 minggu sebenarnya. Secara teori, batuk lebih 2 minggu, kita harus aware dengan tibi sebenarnya. Tidak disingkirkan juga dengan diagnosis lainnya, selain tibi. Jadi butuh pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya apa sih nih yang diperlukan? Nah, pada anak-anak, benar sekali diperlukan pemeriksaan mantok tes. Itu adalah salah satu cara diagnostik pada tibi anak. Kenapa dengan mantok tes? Karena pada anak-anak, sulit mereka untuk diajarkan mengeluarkan dahak. Berbeda dengan orang dewasa. Jadi apabila dengan mantok tes telah 72 jam, kita evaluasi terjadi pelebaran dari kulitnya, berwarna lebih merah misalnya, itu kita anggap positif. Nah, lainnya selain mantok tes, bisa kita lihat nih, riwayat keluarga, atau riwayat kontak. Nah, tadi sudah dikatakan mamanya. Jadi satu poin sudah ada. Yang istilahnya, ini kemungkinan anak tibi batuknya. Kita harus aware di situ juga. Nah, apabila di rumah ada keluarga yang batuk, kemudian sudah terdiagnosis tibi, kita harus aware. Dengan kemungkinan ikut terinfeksi juga dengan si mekobacterium tuberculosis tadi. Nah, yang harus dilihat juga pada anak, selain batuk adalah berat badan. Nah, berat badannya naik nggak sih? Atau ini anak kok berani kurus-kurus aja? Nah, itu juga harus jadi bahan evaluasi. Harus kita evaluasi nih pada anak-anak. Yang ketiga, mungkin saat kita mandi, anak-anak kita coba pereksakan. Ada pembesaran kelenjer kita bening juga nggak sih? Nah, di situ. Jadi, biasanya harus dikonsulkan ke ahlinya sebenarnya, ke dokter spesialis anak. Mau spesifik lagi, ada juga dokter spesialis anak konsultan paru misalnya. Nah, nanti sejawat akan memeriksa tuh, ada istilahnya scoring TB pada anak. Nanti ahlinya akan men-scoring, oh ini masuk kriterianya TB. Seperti itu. Oke, tapi tadi batuknya itu, yang batuk anak tadi, sebenarnya batuk kering, batuk dahak sama aja dok? Sama aja. Karena kan identitas mungkin TB itu batuk yang kering. Dengan kering, dengan dahak, biasanya dengan dahak untuk TB. Tapi kalau di awal-awal dengan batuk kering, biasanya belum terlihat tuh. Tapi lama-kelamaan mulai ada dahaknya. Kenapa? Karena sudah mulai terjadi infeksi di situ. Sudah mulai terjadi peradangan, inflamasi di serangan penapasan kita. Yang akhirnya terjadi infeksi. Dan tubuh mencoba membersihkan serangan penapasan kita dengan memproduksi sputum atau dahak. Oh, respon tubuhnya ya. Respon tubuhnya seperti itu. Tadi pertanyaan kedua dari Pak Siti, untuk anaknya yang dulu pernah terdiagnosis TB gitu ya. Kan ada, tadi sebutnya flek, dan lain sebagainya itu gimana tuh dok? Oke, flek adalah istilah dari senior-senior kita. Jaman dulu, biar orang yang terdiagnosis TB tidak dikucilkan. Nah, seingat saya flek itu adalah dari bahasa Belanda. Flekhen, kalau nggak salah. Aspal ya, kalau nggak salah. Flekhen. Jadi, itu tadi. Karena gambaran fotonya ada gambaran bercak-bercak putih seperti flek. Nah, gitu itu istilah sebenarnya. Istilah zaman dulu, biar orang-orang yang mencerita TB tidak dikucilkan. Makanya zaman dulu nih, zaman-zamannya opa-opa, oma-oma, buyut-buyut yang zaman Belanda, diungsikan di Pulau Onros. Onros. Nah, itu kan tempat pengungsian orang-orang yang menderita TB. Betul. Sampai meninggal pun ada banyak yang ada di sana. Gitu. Oke ya. Jadi, itu istilah sebenarnya. Maka kadang-kadang orang, saya sakit paru nih dok. Sakit paru ini detiknya apa? Dengan TB belum tentu juga. Ya. Sakit flek belum tentu juga. Gitu. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Sihite yang ada di Pamulang ya. Semoga sehat selalu. Nanti kalau butuh penjelasan lebih lanjut, boleh ya kontak Dr. Amir ya. Gitu ya. Untuk konsultasi lebih lanjut. Terima kasih ya Pak Sihite. Salam sehat untuk keluarga di rumah ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Di segmen terakhir untuk menjawab bisa sembuh atau enggak. Nanti ini juga ditunggu nih sama Pak Sihite dan keluarga di rumah ya. Semoga sembuh bisa ya Pak ya. Amin gitu ya. Kita akan lanjut ya Pak ya. Baik pemeriksa, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh di 021-290-32-44 atau DM Instagram kami di at The Ava Amelie. Kembali kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Amir Lutfi SPP, Dr. Spesialis Paru dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Ini banyak banget yang tanya seputar TB. Kita upayakan waktunya cukup ya. Ini ada pendapatan tapi enggak kita sempat angkat dok karena waktu juga gitu ya. Ada Bu Vita di Medan. Ya ini tanya anaknya umur 13 tahun di pesantren dok. Baru hari Senin kemarin, seminggu ya berarti hari Senin kemarin, di diagnosis TB kelenjar getah bening. Ya kelenjar gitu, kelenjar TB seperti itu. Nah kemudian dengan waktu yang sangat padat aktivitas di pesantren akhirnya bingung nih untuk pengobatan seperti apa gitu ya. Nah sebenarnya pengobatan yang pas karena dia sekitar setiap 2 jam sekali itu kayak demam dan pas puasa ini pas lagi buka puasa itu muntah-muntah gitu dok. Itu gimana dok? Oke, jadi TB kelenjar yang tadi kita jelaskan ya memang ada ya dan penyebabnya karena mikrotuberkulosis. Pengobatannya sama dengan pengobatan TB tapi lebih panjang sampai 9 bulan. Mungkin yang dirasakan oleh si ada ini adalah efek samping dari obat-obatan TB terutama pirazinamid. Nah bisa menimbulkan efek mual. Itu harus kita evaluasi kembali dan untuk evaluasinya seandainya kemarin berobatnya di Jakarta atau di mana, boleh cari di puskesmas terdekat. Ya karena teman-teman sejauh di puskesmas juga sudah paham dengan tata kelola dengan TB. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan penunjang untuk melihat ada kelainan di fungsi hatinya enggak sih. Biasanya yang bikin mual-mual ada kelainan di fungsi hati. Istilahnya ada SGPT, SGOT-nya meningkat enggak dia itu. Kalau dia meningkat harus dievaluasi obat-obat TB-nya. Jadi bisa cari yang paling terdekat dan paling gampang dicari adalah puskesmas. Seperti itu. Masih boleh puasa enggak sih dok? Silahkan aja puasa sebenarnya ya tinggal kita mengatur pemberian minum obatnya. Ya baiknya kan minum obat TB itu sebaiknya sebelum makan. Apalagi dengan TB-DOT istilahnya atau FDC. Nah itu diminum sebelum makan. Jadi mungkin sebelum sahur misalnya bisa diganti. Oke dok ini tanpa tendensi pada satu tempat tertentu. Tapi kita berbicara masalah sekarang kan sudah mulai agak longgar nih pandemi ya. Maksudnya kita beraktifitas lagi. Kita enggak ngomongin pesantren, asrama atau tempat manapun. Ada potensi enggak akhirnya mungkin si anak ini tertular dari temannya. Atau mungkin dari si anak ini bahkan mungkin bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Karena kita ngomongin demi keselamatan dan kesehatan bersama nih dok. Yang harus kita lihat dari pertama kalinya dulu si adik ini. Dia kan TB kelenjar. Pasti dia kemungkinan tertular. Nah tertular harus kita eksplor lagi. Dari mana nih? Apakah dari tempat seasramanya di dalam kamarnya? Atau pada saat dia kegiatan di luarnya? Nah itu yang harus kita eksplor lagi. Mungkin butuh koordinasi dengan pengurus pesantrennya ya. Apabila memang dalam satu ruangannya itu ya harus segera dibersihkan. Ruangan tersebut sirkulasinya harus diperbaiki. Biar teman-teman yang terkena ya. Yang lain yang sebelum terkena tidak sampai terinfeksi. Atau tidak menimbulkan gejala minimal. Yang pasti yang si ada ini sudah tertular dari kawannya. Kita enggak tahu nih gambaran fotonya. Apakah gambar fotonya ada gambar infiltrat TB-nya. Kan kalau TB ekstra paru. Biasanya paling sering ada tidak menularkan. Dibandingkan dengan TB paru. Oke. Ini bukan membuat gaduh ya. Tapi kita demi keselamatan dan kesehatan bersama. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan pengurus Pondok Pesantrenya ya Bu Vitaya. Semoga bisa menjawab. Dan semoga anaknya Bu Vitaya sehat terus ya. Tetap konsultasi ke dokter seperti itu. Oke dok. Kita punya waktu. Saya sambil ngelirik waktu ini jam ya. Kurang lebih satu menit lagi dok. Oke. Pertanyaan terakhir. Pengobatan untuk TB ini seperti apa? Dan bisa sembuh atau enggak? TB bisa sembuh. Oh bisa sembuh. Oke. Bisa sembuh. Dengan rajin minum obat. Minimal adalah 6 bulan. Gitu loh. Untuk dengan kasus TB paru. Tapi untuk kasus TB ekstra paru. Akan lebih panjang. Sampai dengan 9 bulan. Itu dia. Dengan kita rajin kontrol. Jadi sekali berobat bukan sekali obat. Dikasih obat 1 bulan. Tidak. Kita akan mengevaluasi. Terutama evaluasi efek samping. Seperti yang dirasakan oleh penelpon yang tadi. Si adik tadi. Jadi. Jangan minum obat. Datang lagi sebulan depan. Nah. Sebaiknya jangan. Kita harus rajin kontrol minimal di 2 bulan awal. Kita akan evaluasi 2 minggu sebaiknya. Mengevaluasinya apa nih? Efek samping dari obat TB. Karena obat TB akan menimbulkan efek samping. Ada gatal di badan. Mual-mual misalnya. Ada vertigo. Sakit kepala. Pandangan kabur misalnya. Sendi-sendi pada sakit. Nah itu harus kita evaluasi. Karena akan sangat mengganggu juga untuk aktivitas. Oke. Dan itu minum obatnya harus disiplin. Harus disiplin. Tidak boleh putus. Kalau putus bisa jadi resistensi gitu gak sih dok? Angka resistensi tinggi karena banyakan adalah putus obat. Atau minum obatnya tidak betul. Gitu dia. Yang kita katakan putus obat apabila dia sudah minum obat selama 2 bulan. Kemudian dia berhenti selama 2 bulan betul-betul tanpa minum obat. Timbul gejala kembali kita anggap sebagai putus obat. Atau minimal 1 bulan dia tidak minum obat. Kita akan evaluasi apakah kita anggap putus obat atau tidak nih. Seperti itu. Obat kalau naik putus obat lanjutkan kembali. Kita ulang lagi memang. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan banyak orang ya dok ya. Sebenarnya banyak mau kita bahas. Tapi waktu juga dok. Next time kita harus ngobrol lagi ya. Ini enak nih penjelasan dari dokter Amir ya. Oke dok. Thank you ya. Semoga sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Selamat untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Dan teman-teman di rumah sakit Hermina Bekasi ya dok ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan dokter Amir. Semoga bermanfaat ya. Saya Radhim Adliya Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari Jumat yang indah ini. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga Anda. Tercinta di rumah. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.